Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pandemi COVID-19 membuat warga tidak bisa bekerja secara leluasa dan berdampak pada penghasilan mereka. Alhasil adanya program PKH dari Kementerian Sosial membuat warga tertolong untuk segedar bisa bertahan hidup serta membayar biaya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit, banyak usaha yang tutup akibat pandemi COVID-19. Meskian dirasakan Sri Hidayati, seorang penjual kerang dari desa Sukorejo, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia sudah tidak lagi rutin berjualan kerang hasil tangkapan nelayan di desanya akibat pandemi COVID-19. Kini keluarga Sri Hidayati hanya mengandalkan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai Satgas COVID-19 Desa dengan gaji Rp1.500.000 per bulan. Beruntung, Sri Hidayati menjadi satu di antara 30 keluarga penerima manfaat atau KPM di desa ini yang mendapatkan bantuan PKH dari Kementerian Sosial. Bantuan yang didapatnya antara lain, biaya pendidikan untuk satu anaknya, Kartu Indonesia Sehat, dan juga bantuan sosial BPNT yang diberikan setiap bulan. Sri Hidayati mengungkapkan keluarganya merasa bersyukur bisa dibantu pemerintah melalui bantuan PKH ini. Dirinya mengaku apabila bantuan cair akan langsung diberikan ke sekolah untuk membayar SPP anaknya yang kelas 6. Dapat PKH sama BTPN. Terus untuk yang PKH? PKH-nya dapat 225 tiga bulan. Terus BTPN-nya beras, telur, sayuran, kacang-kacangan itu. Bu, untuk yang PKH itu sangat membantu atau bagaimana? Sangat-sangat membantu buat mayar SPP, terus yang BTPN itu ya biar tiap hari. Sementara itu pendamping PKH dari Desa Sukorejo Wahyuni mengatakan, ini adalah wujud perhatian pemerintah dengan memberikan bantuan yang tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan manfaatnya buat masyarakat. Alhamdulillah dengan bantuan sosial dari pemerintah dapat membantu masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Dan PKH ini membantu beberapa komponen yaitu lansia, anak sekolah, juga disabilitas. Hal yang sama juga diungkapkan pemerintah Desa Sukorejo, adanya PKH ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan PPKN. Sangat bermanfaat terutama sekarang, karena di saat kondisi seperti ini memang masyarakat lagi butuh bantuan. Nah, PKH ini kan sifatnya rutin. Salah satu untuk membantu masyarakat di tengah-tengah pandemi ya, PKH itu kan. Warga penerima bantuan berharap pemerintah terus melanjutkan program membantu masyarakat yang membutuhkan, karena selain bisa untuk bertahan hidup, bantuan PKH ini juga bisa memberikan kepastian kelanjutan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya.